Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube braisel cooking Teman-teman di kesempatan kali ini Saya mau buat donat santan Yang rasanya gurih, enak Teksturnya lembut, seratnya halus Permukaannya mulus Donatnya super empuk Dan juga whiting yang tinggi Wow lengkap semua ya teman-teman Bagaimana cara buatnya? Dan resepnya Simak videonya sampai habis ya teman-teman Jika ada kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Dan juga yang belum subscribe Silahkan subscribe ya teman-teman Jangan lupa untuk komen Like dan share Semoga ini bermanfaat Supaya tidak ketinggalan video terbaru Teman-teman aktifkan tombol loncengnya ya Langkah pertama kita siapkan wadah Kemudian kita timbang Ini saya gunakan tepung cakra kembar Sebanyak 500 gram Kemudian kita tambahkan gula pasir Sebanyak 60 gram Agar rasa donatnya tidak terlalu manis ya Karena setelah nanti matang kita topping Dengan glaze ataupun yang manis lainnya Kemudian ini tambahkan susu Sebanyak 50 gram Susu bubuk Disini saya gunakan susu bubuk curah Agar teman-teman Jika tidak ada susu denkau Yang saset Jadi bisa gunakan curah ya Kemudian ini 8 gram ragi instan Saya gunakan merk maurifan Lalu ini saya tambahkan bread improver Saya gunakan back green plus Kemudian kita aduk semua bahan keringnya Ini cara yang saya gunakan Mencampur semua bahan kering di awal Nah setelah tercampur rata Kemudian siapkan 4 butir telur Ini saya masukkan 3 kuning telur terlebih dahulu Ini telurnya agak kecil-kecil ya teman-teman Lalu kita tambahkan 1 telur utuh Jadi total telurnya 4 kuning 1 putih Lalu diaduk hingga tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Sebelumnya sudah kita siapkan santan kara Ini saya gunakan yang 65 gram Kemudian kita taruh di wadah gelas ukur Kemudian dicampur air Hingga semuanya berjumlah 250 ml Nah ini jangan dulu dimasukkan semua ke adonan Kita masukkan perlahan Bertahap ya teman-teman Karena kita sesuaikan dengan besar kecilnya telur Nah ini masih sisa 10 ml santan Jadi saya tidak masukkan semua Karena saya rasa sudah cukup Untuk selanjutnya kita uleni adonan Atau kita mixer Nah ini saya hentikan dulu mixernya Untuk merapikan adonan Dan membalik adonan Jadi saya mixer bagian bawah Dengan cara dibalik ya teman-teman Karena ini hand mixer Jadi supaya mixernya itu tidak berat ya kerjanya Dan agar mixer itu tidak cepat panas dan rusak Jadi saya tidak paksakan mixer Ke bagian dalam dengan ditekan-tekan Seperti itu ya Jadi saya sistem bolak-balik begitu ya teman-teman Nah ini kita mixer sampai setengah kalis Kemudian langkah selanjutnya Tambahkan 8 gram garam Dan 60 gram butter Terima kasih buat sobat semua Yang masih setia menemani saya Hingga saat ini Semoga sehat selalu Sukses bahagia Dimurahkan rezekinya Dan dijauhkan dari penyakit Amin Untuk teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen ya teman-teman Dan juga silahkan share sebanyak-banyaknya Semoga ini bermanfaat Dan untuk mengetahui resep terbaru Atau video terbaru dari kami Silahkan nyalakan tombol loncengnya ya Nah ini setelah kita tambahkan butter dan garam Kemudian kita mixer kembali Sehingga adonan benar-benar kalis Nah ini sudah kalis Kita bisa rentangkan adonan Sudah membentuk lapisan tipis Ini tandanya sudah kalis Kemudian kita rapihkan adonan Ini saya langsung ya Jadi saya tidak resting dulu Saya langsung bagi adonan Lanjut ke proses rounding Atau kita bulat-bulatkan adonan Caranya teman-teman bebas ya Bisa dengan cara apa saja Yang penting teman-teman nyaman Dan sudah terbiasa melakukannya Nah ini setelah selesai semua Kita susun di wadah Kita taburi tepung dulu di alas Supaya tidak lengket Untuk kemudian kita susun semua Nah di bagian ini Kemudian saya resting adonan Selama 20 menit Kebetulan ini cuaca sedang dingin Jadi agak lambat ya Nah setelah selesai semua Kita tutup semua adonan Dengan apa saja Kebetulan disini saya menggunakan Kertas nasi ya teman-teman Nah ini setelah 20 menit Besarnya seperti ini Karena ini cuaca sedang dingin Jadi tidak terlalu yang besar banget Tapi jangan khawatir teman-teman Ini semua hasilnya bagus ya Nah ini kita taburi tepung dulu Supaya tidak lengket di tangan Kebetulan disini tempat saya Sedang sempit Jadi saya gunakan tangan saja Untuk pipihkan adonan Teman-teman jangan terlalu menekan adonan ya Karena disini mempengaruhi Untuk pembentukan white ring Jadi cukup ditekan pelan saja Dan teman-teman Jika ada gelembung-gelembung Bisa kita pecahkan Atau kita pencet-pencet ya Karena ini manual Kita lubangi dengan telunjuk saja Kemudian kita putar-putar Sambil ditarik-tarik ya Untuk memperbesar lubangnya Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai semua selesai Nah ini proofing terakhir Selama kurang lebih 45 menit Sampai 60 menit ya teman-teman Tutup semua adonan Yang sudah selesai Disini saya menggunakan Kertas nasi Teman-teman bisa gunakan Kain atau plastik Ini saya proofing Selama 60 menit Karena cuaca sedang dingin 15 menit sebelumnya Sudah saya panaskan minyak Dengan api sedang Cenderung kecil Jadi di menit ke 60 Minyaknya sudah panas Dan donat pun siap Kita goreng Letakkan donat Bagian bawahnya Terlebih dahulu Ini agar Donat mengembang Pada saat digoreng Dengan sempurna Nah teman-teman Jika kita panaskan minyak Itu harus benar-benar Panas terlebih dahulu ya Karena dengan panas Yang cukup Itu membantu Proses pengembangan Donat-donatnya Pada saat digoreng Nah ini Donat-donatnya Sudah terlihat Sangat bagus Menul-menul Tapi teman-teman Jangan terlalu Kepenuhan ya Jika menggoreng donat Seperti ini Ini kepenuhan Jadi tidak ada Spes untuk Donat-donatnya Karena pada saat digoreng Donat pun mengembang Ini sudah matang Kita angkat Nah ini hasilnya Cukup cantik-cantik Oke Kita lakukan Goreng semuanya Hingga selesai Teman-teman Bagian yang terpenting Adalah Kita jangan Kelebihan Proofing ya Teman-teman Karena Jika kelebihan Proofing Donat pada saat digoreng Tidak akan mengembang Sempurna Dan dia akan Mengempis Seperti itu ya Artinya bantat ya Dan juga Ketika selesai digoreng Donatnya juga akan Keriput-keriput Dan juga Donat akan Menyerap minyak Kalau waktu Proofingnya pas Teman-teman Hasil donatnya pun Akan cantik-cantik Seperti kamu Nah ini Kelihatan cantik-cantik kan Selesai Selesai semua Kita menggoreng Donatnya Dan selesai Sudah Inilah hasil Semua Donat-donatnya Terlihat Sangat cantik Dan mulus White ringnya Terbentuk Sempurna Dan kita Lihat Dalamnya Sama-sama ya Ini Donatnya Benar-benar Cantik ya Teman-teman Mulus White ringnya Tinggi Dan montok-montok Ini super Empuk ya Teman-teman Benar-benar Seratnya tuh Lembut Halus Teksturnya tuh Lembut ya Teman-teman Oh iya Dan jika Teman-teman Jika ingin Donat ini Lebih kokoh ya Teman-teman Bisa menambahkan Putih telurnya Tapi Untuk Takaran Santannya Teman-teman Bisa dikurangi Nah ini Empuk banget ya Teman-teman Super Empuk Super Lembut Benar-benar Halus Baiklah teman-teman Selamat menikmati Coba di rumah ya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya